Sidang perdana gugatan keluarga korban jalan rusak terhadap pemerintah kota Bekasi dan pemerintah Provinsi Jawa Barat digelar pada Senin siang di pengadilan negeri Bekasi. Keluarga korban menuntut uang komensasi sebanyak 879 juta rupiah atau meninggalnya Ponti Kadron, Naing Golan yang tewas karena terperosok ke dalam jalan berlubang di kawasan Bantar Gebang. Dalam sidang Senin kemarin, penggugat didampingi tim kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum. Keluarga mendiang Ponti Kadron, Naing Golan menggugat empat pihak terkait kecelakaan yang menyebabkan korban kehilangan nyawanya pada 8 Februari 2014 lalu. Tergugat pertama Gubernur Jawa Barat, tergugat kedua adalah Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, sedangkan Wali Kota Bekasi sebagai tergugat ketiga serta Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi menjadi pihak tergugat keempat. Sidang gugatan pertama akhirnya terpaksa ditunda karena persyaratan administratif kurang serta sejumlah pihak tergugat tidak hadir dan hanya diwakili kuasa hukum mereka. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi bahkan hanya mengutus seorang kurir untuk mengantar berkas. Terima kasih. Bisa lagi terus menerus diam, membiarkan dan saya juga berharap setiap korban-korban bisa juga memproses ke proses hukum supaya ini tidak bisa dibiarkan terus menerus.